Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mengupload perkembangan dari padi hidroganik yang saya tanam Ini usia sudah 97 hari semenjak biji ya Jadi saya hitung itu dari biji ya Dari biji ditanam itu 97 Dan atau 14 minggu Oke jadi Padinya seperti apa Langsung aja kita menuju ke lokasi Oke jadi padinya itu sudah mulai Sudah menguning ya Sudah sebenarnya sudah siap untuk dipanen Sekitar 5 hari lagi ini sudah siap dipanen Kita lihat disini bahwa padinya sudah benar-benar matang sampai bawah ya Sampai bawah sudah kuning Tidak ada yang hijau Tapi masih ada juga yang hijau ya Seperti ini Tapi masih sedikit Rata-rata sudah semuanya sudah kuning Dan Apa itu Kalau kita lihat di kemasan Kemasannya itu Usia panen itu sekitar Ya apa itu 100 lebih lah ya 115 jari Nah ini baru Sekitar 90-an hari Nah ini muncul tunas Nah ini muncul tunas Sudah mulai menguning Sampai ujungnya Nah ini masih agak ada belum yang Belum kuning sempur Nah Dan kalau kita lihat disini Ini sudah mulai muncul Tunas-tunas baru Lihat Sudah mulai muncul Ini bisa disebut dengan singgang Disini itu namanya singgang Nah jadi Ini menandakan kalau sudah sama Sudah tua Sehingga dia itu Mulai Muncul tunas baru Seperti halnya pisang Itulah ya Pisang kalau sudah Sudah Tua Itu biasanya muncul tunas Di pinggir-pinggirnya Nah seperti itu Dan ini jatelnya 15 cm Menggunakan media tanam Sekam Tanah Dan Organik Perbandingannya Satu banding satu Dan ini ekarnya Sudah mulai banyak Dan Apa itu PPM Airnya itu 500 ppm Sekitar segitu Kemudian pH Di angka 7-8 Ya sekitar gitu Nah untuk jumlah Anakan ini Tidak begitu banyak Yaitu Karena Mungkin Mengaruh juga dengan Media tanam yang terlalu Kecil dan Terlalu sempit Ini kan saya menggunakan Pipa 2 dim setengah Mungkin kalau 3 dim Itu bisa lebih Besar Bagi Dan anakannya Bisa lebih banyak Ini menggunakan Menuruti dari Full kolam mekanila Kolamnya di bagian sana Bukan di bawahnya Dan menggunakan pompa Yang 60W 3 meter Nah di bagian sini Masih ada yang hijau Nah ini masih hijau Ternyata setelah saya amati Itu Di sawah ini juga Tanamnya itu sama Bener-bener Saya barengkan Ya Dan seperti apa Kondisinya Langsung aja Kita menuju Sawah Oke ini sudah sampai Di sawah Seperti inilah Kondisinya Ya sama Sudah mulai tua juga Cuman Dia itu Masih Agak ada yang hijau Nah Kita akan lihat Di bagian sini Ini kan Di bawah Bambu ya Jadi Sinan matahari Kurang Kurang Begitu banyak Kita akan lihat Apakah Padinya itu Sama tuanya Dengan yang di pipa Kita lihat Nah ini Di bawah Padi Eh di bawah Pohon bambu Oke Kita lihat Ternyata Ada juga yang masih hijau Di bagian ujungnya Nah Jadi Ini membuktikan Bahwa Mungkin Dia Bapak tua itu Bukan karena Sinan matahari Tapi Lebih ke Pupuknya Kurang pupuk Jadi kalau kurang pupuk Dia akan Cepat kuning Ya Mungkin seperti itu Oke Kita akan coba Ambil Satu Untuk perbandingan Di Kita bawa ke Rumah Apakah dari Segi bentuk Itu Sama Maksudnya Banyakan Mana Oke Ini Kita Langsung Menuju ke Rumah lagi Untuk Membandingkan Ternyata Yang di sawah ini Masih ada yang hijau Dan ini Belum Waktunya dipanen Ya Sekitar 15 harian Mungkin Ini benar-benar Sama Yang ada di rumah Dari segi Benih dan Usia Oke guys Kita di rumah Lagi Ini yang kita ambil Di sawah tadi Kita akan Kita lihat Oke Saya akan ambil Aja Saya ambil Ini aja Oke Ini yang Di sawah Ini yang Di pipa Sudah terlihat Sangat jelas Bahwa Yang di pipa Lebih kecil Dibanding Yang di sawah Dari segi Daun Juga sama Yang di sawah Lebih Lebar Yang di pipa Lebih kecil Nah Lihat Oke Kita akan Coba timbang Kera-kera Beratan Yang mana Oke Oke Ini saya Sudah Memakai Timbangan Yang Lebih Akurat Lagi Kalau Ini Dia Tidak Bisa Detek Ya Nah Ini saya Pakai Yang 0,00 Nah Ini Kena Angin Sudah Berubah Dia Sangat Sensitive Sekali Nah Dia Kena Angin Sudah Berubah Oke Ini Kita Timbang Ini Yang Di pipa Ini Yang Di Sawah 2 gram 30 ya 2 gram Komat 33 Oke Ini Yang Di sawah 4 gram 07 Wow Ini beda 2 gram Yang Di sawah Ini Yang Di pipa Oke Dari Dari segi Dari segi Ukuran Bici Itu Dia Ini Yang Di sawah Ini Yang Di pipa Dia Juga Lebih Kecil Ya Dari Ukuran Bicinya Juga Ya Memang Memang Ini Itu Tanpa Pupuk Ya Jadi Dia itu Kurus Enggak Gemuk Karena Dia Tanpa Pupuk Apapun Makanya Dia Kalau Tanpa Itu Kurang Asupan Nutrisi Atau Kurus Dia akan Cepat Menguning Jadi Bukan Bukan Pengaruh Dari Sinamat Tapi Pengaruh Natu Di Nutrisinya Seperti Itu Oke Mungkin Cukup Segini Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Bagian Belum Supaya Kalian Tahu Update Selanjutnya Mengenai Padi Terkan Ini Wassalamualaikum Wabarakatuh